Halo Magenters, selamat datang di channel Magenta Inspirasi Semakin hari rasanya ikan cana semakin banyak digemari ya Magenters Buktinya nih, ikan ini menjadi semakin mudah didapat di toko atau di pasar ikan hias Selain itu ada juga lho kontes-kontes ikan cana berskala regional ataupun nasional Yang padahal beberapa tahun belakangan gak pernah ada sama sekali Tapi kira-kira kenapa ya? Kok ikan cana makin banyak digemari oleh orang-orang? Terlebih di tahun 2022 ini, ikan ini pun juga semakin banyak dibicarakan di berbagai media Langsung aja ya, simak video ini sampai akhir dan temukan jawabannya Berikut ini alasan ikan cana predator makin digemari di 2022 versi dari Magenta Inspirasi Perawatannya mudah dilakukan Kunggulan dari memelihara ikan cana atau ikan gabusias ini adalah mudah dalam perawatannya Hal ini pun tidak lepas dari habitat asli ikan cana di alam liar yang berupa perairan tenang Seperti area sungai berarus lambat, danau, serta rawa-rawa Hal inilah yang membuat ikan cana memiliki daya ketahanan tubuh yang tinggi terhadap kadar oksigen Mereka memiliki sejenis organ labirin yang membuatnya tahan terhadap kadar oksigen rendah Bahkan di Magenters, ikan cana juga bisa hidup di akwarium tanpa air atar lho Hmm, hemat model ya jadinya Bukan cuma itu, jika dilatih dan dipelihara dengan baik Beberapa jenis ikan cana juga bisa menjadi perenang yang aktif di dalam akwarium Mereka pun bisa lho dikembangbiakan dengan sarana akwarium Ataupun menjadi tankmate bagi ikan jenis lainnya Nah, beberapa keunggulan tersebut tentunya membuat ikan cana jadi gak ribet buat dipelihara Lain halnya, jika kita melihara jenis ikan air tawar lainnya Dan kadang malah rumit dalam perawatan dan pemeliharaannya Tapi sebelum video semakin berlanjut, klik dulu dong tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Banyak varian Seperti halnya jenis ikan hias lain Cana juga memiliki banyak sekali varian lho magenters tergantung dari variannya Magenters pun bisa menemukan ikan cana dengan beragam corak dan warna Ada yang memiliki corak total-total, belang, hingga polos sekalipun Beberapa jenis cana yang paling populer di pasaran Di antaranya adalah cana marulioides, cana pulcera, cana stewarti, cana limbata, serta cana asiatika Jenis-jenis cana ini bisa dibeli dengan harga cukup terjangkau dan didapat dengan mudah di berbagai toko ikan hias Ada pun bila magenters tertarik dengan jenis-jenis cana yang langka maupun ekstrim Magenters bisa juga mendapatkan jenis ikan cana mikropeltes, cana marulius, ataupun cana barca yang harganya bisa mencapai puluhan juta rupiah Selain jenis-jenis cana yang sudah terkenal tadi, masih ada banyak lho varian ikan cana lain Beberapa di antaranya bahkan mungkin masih terdengar asing di antara para cana lover sekalipun ya Misalnya saja cana malabar, cana nox, cana pardalis, cana rara dan masih banyak lainnya Ya for your information nih magenters, sampai saat ini ada sekitar 50 jenis ikan cana yang sudah berhasil diidentifikasi oleh para ahli Karena banyaknya varian inilah ikan cana menjadi sangat populer di kalangan ikan hias lovers yang tertarik memelihara semua jenisnya Memiliki nilai ekonomi tinggi Memiliki varian dalam jumlah banyak tentu gak ada artinya ya kalau ternyata ikan-ikan tersebut gak memiliki nilai jual Beruntung nih magenters, ikan cana rupanya sudah memiliki nilai jual sendiri di Indonesia Umumnya ikan cana bisa didapat dari mulai harga puluhan ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah Nah agar dapat dijual dengan harga tinggi, tentunya magenters harus memelihara ikan cana dengan berat Pemeliharaan yang baik akan membuat cana tumbuh dengan sehat dan memiliki corak warna yang bagus Jika sudah begitu, pastinya magenters bisa dapat cuan besar deh nanti Sebagai contoh ya, seekor anakan cana maru YS bisa dibeli seharga kurang dari 50 ribu rupiah di pasar ikan hias Tapi kalau sudah tumbuh baik dan menang kontes, hmm ada loh yang berani menawar sampai harga jutaan Mantap bukan? Viral Alasan lain yang membuat ikan cana makin digemari di tahun 2022 ini tentunya adalah karena Alasan lain yang membuat ikan cana makin digemari di tahun 2022 ini tentunya adalah karena viralnya pemberitaan tentang ikan ini sendiri Masifnya pemberitaan soal ikan cana membuat banyak orang mengetahui tentang ikan gabus yas yang satu ini Dan kemudian tertarik untuk membelinya dan memeliharanya Ya bisa kita lihat sendiri kan magenters kalau beberapa tahun belakangan orang-orang mungkin belum paham ya kalau ditanya soal ikan hias cana Tapi sekarang kayaknya siapa sih magenters? Masyarakat awam yang sudah mulai mengerti kalau sebutan cana mengacu pada jenis ikan gabus yas Gimana magenters? Cana memang asik buat dipelihara bukan? Share pendapatan dari kalian di kolom komentar ya Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari membangun magenta inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya, jangan lupa tonton video yang lainnya Terima kasih sudah menonton video berikutnya